sebuah fitnah fitnah apa? fitnah itu gak sesuai dengan mata ini begini ya, saya tenahi kalau entah penasihat hukum mungkin tata belakang saksi berbeda dengan anda, Profesor ya kalau saksi ini berjaga nasi disuruh, disuruh, disuruh gari gari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat parameter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun anda berada semakin heboh persidangan ketiga dari Sugik Nur dan Bambang Tri Mulyono yang pada saat saksi pelapor ditanya oleh tim kuasa hukum dari Sugik Nur dan Bambang Tri yaitu Sitompel Hoshinuddin dan setelah itu kemudian Egi Sujana yang berkorkor dalam persidangan terhadap pihak pelapor saksi dari Dodo Badewi namun pada saat saat ditanya ini saksi siapa ternyata adalah pedagan nasi nah itulah yang membuat Egi Sujana langsung down dalam persidangan tersebut nah untuk lebih jelasnya mari kita sama lihat videonya kemudian 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 melihat di youtube ya link youtube itu dituangkan tidak bisa diakses pada saat itu saat ini tidak ada benar tidak ada tidak bisa ditonton tidak bisa diakses ini soalnya kan ini sidang ketiga ya saudara saya ingin mendalami saudara waktu masuk ke youtube Gusno itu melalui searching atau saudara jadi subscribe Gusno terus dapatnya dari mana searching dulu apa kata yang saudara cari waktu itu sehingga ketemu Gusno ijazah palsu keluar keluar apa aja di situ yang keluar yang keluar apa aja kan ditulis ijazah palsu keluar kan banyak 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 konten-konten yang ini kan yang ijazah palsu berarti bukan hanya di Gusno aja ini banyak saya lihat ya cuman muncul pertama kan di akunnya Gusno di tiktok tadi duluan lihat tiktok atau duluan lihat di Gusno tiktok berarti duluan di tiktok kalau bukan Gusno saya lanjutkan selain akun Gusno aku nafas aja di berangkat itu kan kalau kita searching itu kan muncul beberapa nah saudara itu langsung ke Gusno apa memang fokus nyari yang punya Gusno atau dari mana kurang Gusno saya terus di jasa palsu Gusno oh sengaja cari yang punya Gusno 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 ya tapi Gusno senyum gitu kan senyum senyum itu ibadah kalau lihat anda mulai tegang kalau senyum gini kan tenang nah saksinya pegang iya gak usah imutin dengarkan saya aja nanti kalau sudah di luar bisa kita disitu lebih jauhnya saudara nah saat saudara ini kan saya lihat itu tadi pernyataannya sama ditunjukkan gak oleh penyitik surat dukungan yang lain selain punya saudara saat di PAP gak itu itu kebetulan aja ya semuanya ingin mengusut tuntas mengusut tuntas itu kebetulan saja ya saudara kan minta diusut tuntas ya yang lain tadi juga sama itu luar biasa negara-negara penuh dengan kebetulan gila ya saya inginkan saudara ini saya mau kaitkan dengan dampak yang sifatnya materi yang luar ngomilnya ya saudara tadi kan khawatir saja ya selain di celinci ada gak antara suku A suku B bertengkar timbul perusuran gara-gara nonton podcastnya besluh saya tidak tahu tidak tahu kedua ada gak ras antara mungkin ras Arya yang ada di kenapa ini ras Arya dengan ras yang ada di Asyap bertarung gara-gara nonton podcastnya besluh tidak tahu ya tidak mungkin tidak pertanyaan sama saya kan ini terkait tidak ada atau tidak karena itu dampaknya luas bisa ditonton dimanapun orang Hongkong pun bisa nonton dan orang Indonesia di Hongkong juga ada iya nah itu jauh saja ya kalau mandi segitu saya senang lihat ya hahaha saudara bercanda bercanda relax ada gak agama yang kemudian ya seperti kasusnya pendeta yang lari ke Amerika jadi pemulung itu jadi rame gak gara-gara podcastnya Gusner gitu pendeta Sarifugit kalau rame rame karena ada yang nonton bentuknya apa rame nonton tadi iya nonton itu dilarang gak di dalam negara kita enggak lah enggak ya berarti rame gak masalah ya rame di nonton ya gak masalah gak masalah ya terus masalahnya gimana masalahnya jika ingin aku dituliskan bisa menimbulkan antara produk karena meresahkan videonya masyarakat Pak Pak Jokowi nah kita sebagai organisasi inginkan bahwasanya ini sebuahnya untuk menjalankan produk pemerintahan yang baik dan mahal baik nah konses persoalannya adalah bahwasanya eh kayak itu kan sebelum muncul di konten dia konten gitu kan yang tadi saya bilang seharusnya kan bisa di cek masalahnya Pak Pak Menteri apalagi sudah pernah di hari ini tulis oke saudara sendiri kan tadi yang nyakini ijazah Pak Jokowi asli enggak? iya asli ya? asli dong asli kita percaya nah saudara pernah melakukan pengecekan tentang keaslian itu? saya juga melihat beberapa akun bahwasanya ada juga yang mengatakan dari bantemannya atau dunia yang meyakini bahwasanya dia emang ada ijazahnya enggak, kalau itu kan testimoni Jokowi hilang-wakilang katanya dan kolam katanya saya yang tanya saudara Tabbayun langsung ke Pak Jokowi sebelum ada dukungan atau tinggung Pak Jokowi ini bener enggak dicara ke Jokowi asli misalkan begitu oh asli itu Mas Soeh misalkan dapat begitu guru Tabbayun aneh guru Bain saya enggak tahu saya dulu nyakini bahwasanya Bapak kalau nasihat sebegini masalah ya pasti ya ternyanyanya iya jangan ke saya lagi nanti dimarahin loh dan tadi udah dimarahin iya kan enggak enggak ya nah pertanyaan saya kalau saudara Tabbayun ke Pak Jokowi kenapa saudara kok menekankan kepada terdahalannya itu Tabbayun nanti saya udah lihat ya kan itu asumsi saya oh asumsi ya sebentar asumsi ya loh kan tadi katanya masaknya tadi bilang asumsi perlu minum enggak dulu kalau perlu minum dulu biar tenang asumsi ya enggak 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 bener penelitian ya kan kenapa harus kita gue masanya dilakukan kuota konsistrasi Bapak ya terus dengan ada penjelasan bahwasannya ada yang itu adalah laman lagi lah saudara tahu gak Gupti Simelun tidak tahu nyalon Gubernur dia ketahuan jasanya palsu tidak tahu itu ada faktanya kan sudah jadi presiden, dulu jadwal dari kota, gubernur, presiden saya kasih tangan kepada ujah, saya lagi ke pertanyaan selanjutnya sekarang ke terjawah ini saudara kalau saudara kan cuma nasumsi tadi, karena gak lihat langsung terjawah ini sudah melakukan proses penewaan melalui teknik wawancara dan keluar bukunya saudara, tahu gak buku Jokowi Undercover? ya itu sempat baca gak di dalamnya? Jokowi Undercover 1, baca gak? Jokowi Undercover 2, baca gak? yang selanjutnya, saudara juga perlu tahu saudara tahu gak ini si terdakwa bahwa Bawang Triwole itu menggugat ketidakabsahan ijazah itu untuk mendapatkan keyakinan publik dari seluruh rakyat Indonesia tentang keberadaan ijazah benar atau tidak terdaftar di pengadilan negeri Jakarta Pusat? saya dapat info saudara, mungkin beri dukungan gak untuk memastikan bahwa benar atau tidak dengan gugatan saudara tergawai kan abis itu enggak, waktu pertama saudara tahu kasih dukungan gak? enggak ya jadi dukungannya khusus untuk polisi biar ngejar dia aja ya kalau untuk membuktikan jasa asli jatuh 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 ya ya saudara, ini biar selesai saja saya enggak apa-apa saja enggak apa-apa saja enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa seudah ini sudah menjadi terdakwa saudara, punya empati enggak? oh ternyata dukungan saudara kok dampaknya jauh atau bahkan saudara bangga dan bahagia? atau bersyukur? aku sujud-syukur setelah tahu bangga kalau kita lihat di komen-komen itu semua orang itu seneng loh kalau gue saudara itu masuk buyeran juga ya jadi artinya semua kita di jatuh yang doang hari ini sebelum melakukan hal-hal yang simulanya itu personal membenci orang ya kan harusnya kan di proyek dulu lah iya, saudara juga hanya proyek dulu tadi ya oke, cukup, Anda prihatin terima kasih, akhir ada lagi masih ada ya, terima kasih kalau nanya ini setelah saksi tolong diperjelas gantian, gantian lagi sujana gantian lagi sujana dikaitkan dengan motif anda yang ingin tidak ada prokotra ujaran kebencian ini kan awalnya Anda menilai ada ujaran kebencian dari khusus lalu motif anda supaya tidak ada prokotra tolong definisikan apa itu ujaran kebencian disuruh mendefinisikan apa itu ujaran kebencian seharusnya kalau mau melakukan kebicaraan-kebicaraan saja hingga akhirnya itu kan bisa menunjukkan yang tidak kita inginkan gitu itu enggak menjelaskan kalau saya nanya handphone itu apa handphone ya Allah terdiri dari nah sekarang ujaran kebencian itu apa apa yang ada di konten ini apa yang dikonten apa semuanya jadi ujaran kebencian terkait ijasa iya walaupun terkait ijasa apalagi isinya mubahalah mubahalah adalah ada di dalam Al-Quran Anda tahu enggak ada di dalam surat apa saya kasih tahu Ali Imran ayat 61 itu perintah dari Allah kepada Rasul dalam konten mempersoalkan sesuatu namanya mubahalah yang bohong yang dusta dilaknak nah sekarang pertanyaannya dikaitkan dengan ujaran kebencian itu dimana apa dan dimana dan bagaimana coba jelaskan iya apa yang menjadi persoalan iya kembali lagi apa yang sesuai yang ada di dalam suratnya iya ujaran kebencian itu apa Anda enggak ngerti berarti saya ingin jelas ujaran kebencian adalah ada sebuah fitnah ya fitnah apa fitnah itu tidak sesuai dengan fakta ya ini tidak sesuai dengan fakta iya berarti fitnah iya nah padahal baru mau diupayakan bener tidaknya lewat mubahalah kan belum ketahuan apakah fitnah atau tidak iya kok udah bilang ujaran kebencian mungkin ini ya saya kenahi kalau Pak Penasihat Hukum mungkin atas belakang saksi berbicara dengan Anda dan Profesor ya saksi ini pendakan nasi di seluruh di Indonesia saksi-nya berbicara nasi dadah itu aja gitu tanya gak saksi yang ditanya ya ya gak ya itulah video persidangan ketiga dari Suginur dan Bamban Tri Mulyono yang heboh ya karena sidang sebelumnya itu sangat lucu dari tim kuasa hukum nah sekarang adalah dihebohkan lagi karena saksi pelapor itu katanya pedagang nasi nah itu yang membuat Egi Sujana down dalam forum persidangan karena dia berkorkor bersitegang dalam persidangan tersebut akhirnya down saya pikir ya Suginur dan Bamban Tri ketika memang dia betul-betul bersalah pada persoalan mubahala ya mereka berdua harus terima konsekuensinya apalagi selalu terus menduga bahwa ijasa Pak Jokowi itu palsu seandainya palsu mana mungkin Pak Jokowi dua kali jadi presiden kan begitu logika sederhananya mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan semoga bermanfaat salam NKRI salam Nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati